kita blok kita kopikan disini namanya sudah jadi kemudian kuta tuliskan data anak yang nomor pertama adalah nama lengkap kita pilih jam beban singkat dan kita wajibkan kemudian kita copy nama panggilan kita wajib diisi kita kopikan kembali disini jenis kelamin dikelamin maka kita gunakan bukan pilihan ganda atau ponisian namun kita pilih opsinya drop-down laki-laki dua perempuan bisa melusuri video yang sudah ada misalnya SPMI akhirnya muncul tapi kalau enggak cocok kita pilih lagi mungkin yang telah kita upload misalnya kita cari video-video yang sudah ada misalnya video yaitu video segar gambuh misalnya kita pilih kita angkat kita posisikan di atas sudah jadi Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya channel Bambang sirif 0 kali ini akan menyampaikan tutorial cara praktis membuat formulir PPDP online dengan menggunakan tutorial Google Drive sederhana semoga bermanfaat untuk itu warna kita ikuti tutorial kali ini mari pertama-tama kita buka Google Chrome kita buka kemudian setelah tampilan ini kita buka Google Drive kita setelah itu kita menuju untuk mengubahkan menuliskan formulir kita klik tambah tadi kemudian tambah kemudian lainnya ke Google formulir kita cari formulir yang kosong kemudian kita tulis judulnya kemudian kita tulis judulnya formulir pendaftaran siswa baru kita tulis di bawahnya deskripsi tahun ajaran 2020 2021 kemudian kita judulnya kita blok terus kita copy kan dan dipastikan di nama file sehingga sama nama file sudah sama kemudian nulis data siswa data siswa kita tulis pertama adalah kita tulis nama lengkap opsinya nanti jawaban singkat dan wajib diisi kemudian kita copy kembali pertanyaan kedua kita copy kan saja nama panggilan majib diisi juga jawab singkat kemudian kita copy kembali jenis kelamin maaf kita tulis dulu jenis kelamin ada dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan maka bukan jawaban singkat tapi menggunakan drop down laki-laki yang kedua perempuan kemudian kita copy kembali dan wajib diisi pula itu kita copy sekarang tempat lahir kita tulis isian kita ganti jawaban singkat kita copy kembali tanggal tanggal lahir tanggal lahir berarti menggunakan tanggalan kalender kita memilih kalender kita wajibkan tambah kembali asal sekolah jawab singkat asal sekolah jawab singkat sudah jadi formulai pendaturan siswa baru kita untuk data siswa kita tambahkan lagi di bawahnya asal sekolah ada ya ya tambah satu yaitu alamat betul kita lanjutkan data yang kedua tadi bagian pertama adalah siswa data kedua adalah orang tua tambah tambah lagi formulir yaitu untuk opsinya adalah nama ayah jawab singkat dan wajib diisi kemudian nama ibu nama ibu sudah nama ibu sudah kita copy kembali yaitu nuliskan alamat oh maaf nomor hp dulu nomor hp kemudian tidak wajib karena ada orang tua yang tidak memiliki hp kita copy alamat nah ini data orang tua sudah jadi kita coba lihat hasilnya demikian hasilnya formulir pendaturan siswa baru kita kumpulkan kita edit setelah mengirim ini satu progres saja kita simpan kemudian kita kirim sebelumnya kita lihat respon dulu untuk penyimpanannya formulirnya sama formulir pendaftaran siswa baru kita buat ya ini kalau sudah orang tua nanti menulis akan terkumpul disini kembali ke formulir pendaftaran kita lihat di kirim kirim nanti ada linknya kita lihat untuk di share link ini nanti kita perpendek karena itu alamatnya masih panjang sekali kita perpendek menggunakan bit.ly kita membuka bit.ly kita buka bit.ly kita gunakan kreatif kemudian alamat link tadi yang panjang kita kopikan disini kemudian kita ganti namanya supaya mudah mengabalkannya misalnya pendaftaran dan undercore pptb 2020 kita coba kemudian kemudian kita simpan oh ternyata merah berarti tidak bisa maka perlu kita ganti kembali alamat itu masih online online 2020 kita save Alhamdulillah betul link has been edit berarti bisa kemudian kita copy untuk untuk di uji coba sebelum kita share ke kali umum kita uji coba alamat linknya http bit.ly pptb online 20 kita masukkan nah ternyata bisa dibuka berarti alamat linknya benar ini kita tutup untuk membuat tampilan bagus kita masuk ke google drift kembali yaitu mencari google google sheet ya google sheet ini berfungsi untuk mempercantik tampilan dari google forum sehingga akan lebih menarik karena disertai foto-foto bisa pula video ini tampilan halaman awal judulnya kita ganti kita beri nama pptb sdn misalnya jadi contoh tiga sendang sari misalnya ya sdn tiga sendang sari kemudian kita atur tulisannya agar lebih bagus posisinya untuk backgroundnya bisa diganti-ganti dengan mengklik ubah gambar kita pilih 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 gambar pilihannya banyak bisa mencari di galeri bisa dengan url bisa menelusuri bisa album anda juga bisa dari google script kita juga bisa kita mencoba dari album kita cari gambar yang ada misalnya misalnya itu ada gambar gaburo sekolah misalnya kita masukkan kemudian kita pilih kemudian disisipkan kemudian pilih akhirnya backgroundnya sudah berubah mudah mudahkan untuk mengganti background mencari pilih jadi sekarang untuk tampilan di bawahnya kita sisipkan sebelah kanan ada tulisan sisipkan halaman tema kita menggunakan sisipan kemudian pilih gambar gambar juga pilihnya banyak kita mencoba mencari gambar yang foto misalnya di foto itu ada gambar kita pilih misalnya untuk latihan saja kemudian kita sisipkan kalau sudah kita sisipkan gambarnya sudah jadi di samping itu kita bisa menyisipkan pula YouTube atau video kita cari kebawah ada tulisan YouTube ya itu ada tulisan YouTube kemudian YouTube kita klik kita cari bisa menelusuri dari YouTube yang sudah ada ataupun YouTube yang sudah pernah kita upload kita pilih mana yang cocok misalnya seperti itu kita pilih bebas mencarinya sesuai selera yang penting nanti tampilan dari formulir kita itu untuk di share ke orang lain itu tampilannya menarik ada gambarnya ada backgroundnya ada fotonya ada videonya nah ini kita ambil video tembang sekar gambuh misalnya kita pilih masuk kemudian kita atur posisinya ya misalnya perlu setelah tampilan gambar-gambar video sudah kita menyisipkan sekarang menyisipkan formulir yang telah kita buat di Google Drive yaitu kita pilih formulir di Google Drive kita tadi yang pernah kita buat kemudian kita pilih untuk Google Form yang berada di Google Drive kita setelah kita telusuri ada kemudian kita klik kita pilih sudah masuk asesipan sudah jadi tampilannya maka kita tinggal mengatur kita coba perhatikan nanti untuk setelahnya itu sudah ada nanti kita juga bisa mengembali namun untuk latihan kita gunakan seperti itu navigasi saja kemudian kita perhatikan bagaimana tampilannya nah ini tampilannya PPDBS tiga file tbh p32 fueksan formuler formuler kita klik di sudut kanan atas muncul itu sudah lengkap sudah formulir sehingga formulir pendaftaran siswa baru kita sudah bisaёр link anda sudah ada, formulirnya sudah lengkap gabungan dari Google Form dan Google Share demikian untuk pembuatan formulir pendaftaran siswa baru secara online, terima kasih terima kasih dengan setianya bersama saya Bambang Surypno telah belajar bersama untuk berbagi ilmu sederhana, semoga bermanfaat bagi yang belum memberikan subscribe, like, dan share silahkan untuk memberikannya, dengan ucapan wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh